Atheisme merupakan keyakinan tidak adanya Tuhan atau entitas ilahi, sementara free thought movement atau free thinker adalah pendekatan berpikir rasional yang bebas tidak terikat dogma atau otoritas apapun. Meskipun terdengar serupa, keduanya memiliki perbedahan. Atheisme secara spesifik menolak kepercayaan adanya Tuhan, sementara free thinker lebih kepada sikap skeptis terhadap klaim metafisik secara umum. Keduanya seringkali bersinggungan dalam menolak kepercayaan pada entitas supernatural. Selain ateisme dan free thinker yang nyata-nyata apatis bahkan menekasikan konsep berketuhanan, ada lagi beberapa keyakinan yang masuk dalam wilayah abu-abu. Mereka lebih menekankan pada ajaran moral, filsafat hidup, dan konsep kesempurnaan diri tanpa melibatkan entitas ilahi dalam kehidupan sehari-harinya. Buddhisme misalnya menekankan pada konsep pencerahan pribadi dan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian tanpa memerlukan keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Konfusianisme lebih fokus pada etika, tatanan sosial, dan pengembangan diri tanpa perlu meyakini adanya suatu entitas ilahi. Sementara taoisme mengajarkan harmoni dengan alam dan pencarian kesempurnaan melalui pemahaman Tao tanpa memuja entitas ilahi tertentu. Nah, setelah mengetahui seluruh nuansa kegasan anti-Tuhan dari yang terberat sampai yang paling ringan. Taukah Anda bahwa 99% mereka yang bangga mengaku ateis ternyata tidak benar-benar mengerti apa yang mereka yakini? Berikut adalah empat pilar utama ateisme yang jarang dibahas karena bisa bikin para ateis itu sendiri malu dan balik kanan bubar jalan begitu menyadarinya. Nothing produce everything. Kosong adalah easy. Easy adalah kosong. Ada itu tiada, dan tiada itu ada. Disadari atau tidak dengan mengatakan Tuhan tidak ada, berarti seseorang meyakini pepesan kosong bahwa segala-galanya bisa tercipta hanya dari kehampaan belaka. Bahwa kondisi kosong absolut bisa serta-merta berubah menjadi kompleksitas isi yang limpah ruah tanpa bantuan siapapun. Kalau benar demikian, maka paradoks ayam dan telur pun terpecahkan. Karena menurut gagasan ini, keduanya bisa mendadak ada siam salabim pada saat yang bersamaan, tanpa perlu ada yang harus ada terlebih dahulu. Non-life produced life. Selain soal non-materi menjadi materi, para ateis juga harus menjelaskan bagaimana materi tak bernyawa bisa tiba-tiba menjadi organisme hidup yang kompleks. Tanpa panduan, tanpa tujuan, tanpa desain, hanya dengan kebetulan buta semata. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak memiliki sifat hidup bisa berujung pada organisme hidup yang kompleks dengan semua proses biologis yang teratur dan rumit. Hampir 5 miliar dolar sudah digelontorkan tahun 2012 dalam proyek Lacha Drone Collider, di mana ribuan ilmuwan mencoba mereplikasi Big Bang di atas lintasan sepanjang 27 km untuk menemukan partikel Tuhan dan gagal. Belum cukup sampai di situ, proyek ambisius berikutnya Super Collider dengan lintasan sepanjang 100 km sudah dalam tahap finalisasi dan digadang-gadang bakal menghabiskan budget 23 miliar dolar. Nampaknya kebodohan dan kesombongan manusia memang tak berujung. Randomness produced precision Bagaimana mungkin segala sesuatu yang begitu teratur, terkoordinasi, dan pesisi hanyalah hasil dari kebetulan semata. Dari pergerakan planet yang teratur, pola-pola dalam DNA, hingga hukum fisika yang konsisten, semuanya menunjukkan adanya tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Tidak mungkin semua itu terjadi secara acak tanpa pernah dirancang sebelumnya. Suka tidak suka, ada harmoni yang rumit dan teratur dibalik hal-hal yang kasat matahari ini. Ini seperti ketika seseorang berhasil menyelesaikan pasal ribuan keping dan akhirnya melihat gambaran besarnya yang indah. Tidaklah mungkin kita katakan bahwa gambaran itu hanya kebetulan saja terlihat sinergi dan tidak ada yang mendesain sebelumnya. Persis itulah yang terjadi saat manusia menemukan atom molekul DNA atau rumusan astrofisika untuk pertama kalinya. Keacakan yang liar dan rumit, namun ternyata harmoni dan sistematis, pastilah ada yang merancang. Chaos produced order Kehadiran pola, struktur, dan hukum yang konsisten menunjukkan adanya ketertiban yang jelas dibalik segala sesuatu. Jika kita jujur menilai kompleksitas yang ada di alam semesta ini dari sistem galaksi yang teratur hingga sel-sel biologis yang rumit namun terstruktur, siapapun akan setuju. Mustahil bagi kekacauan semata untuk menghasilkan tingkat organisasi yang seperti ini tanpa adanya arah atau desain dari sesuatu atau seseorang. Sekarang setelah keempat fondasi dasar ateisme ini betul-betul Anda pahami dan Anda masih meyakini bahwa segala sesuatunya tidak ada yang menciptakan, izinkan saya menantang Anda membuktikan keyakinan mana yang benar dengan empat eksperimen sederhana berikut ini. Pertama, coba ciptakan satu hal sederhana saja dari ketiadaan. Bisa kerikil, bisa pasir, debu, atau apa saja. Buatlah sesuatu materi dari non-materi sekarang juga. Jika ini terlalu sulit, maka cukup saksikan satu saja peristiwa ini. Lihat proses ini berlangsung di depan mata Anda dan dokumentasikan dalam bentuk video. Kedua, coba hembuskan kehidupan pada satu hal apa saja yang ada di sekitar Anda. Mungkin bolpen, kertas, penghapus, atau apa saja. Buatlah satu saja dari mereka bernafas dan bergerak secara otonom. Sekali lagi, jika Anda kesulitan, maka cukup lihat dan videokan satu saja momen kejadian ini. Eksperimen ketiga, letakkan satu ember pasir atau sekantong garam dapur di hadapan Anda, lalu siapkan empat buah wadah yang lebih kecil. Sekarang, saksikan saja bagaimana mereka melompat sendiri masuk ke empat wadah yang sudah Anda siapkan tadi. Bukan hanya itu, jumlah mereka juga ternyata sudah terbagi rata sama persis, misalnya 12 ribu butir di setiap wadah. Ingat, Anda hanya menyaksikan saja, tidak boleh menggunakan tangan, kaki, ataupun kekuatan teknisis Anda. Karena dengan berbuat begitu, sama saja Anda setuju bahwa dibutuhkan kreator untuk suatu kreasi. Jika tidak sanggup, maka tentu saja Anda cukup mencari peristiwa semacam ini di sekitar Anda, lalu rekam dalam format video. Percobahan keempat, gunakan bahan-bahan yang sama seperti eksperimen nomor tiga tadi. Tapi kali ini, silakan Anda saksikan momen di mana seongkok pasir atau karam dapur di hadapan Anda itu berbaris rapi di hadapan empat wadah kecil yang sudah Anda siapkan. Ingat ya, mereka harus bergerak sendiri secara otonom untuk merapatkan barisan tanpa Anda menggunakan tangan, kaki, atau kekuatan telekinesis Anda untuk membantunya. Seperti biasa, jika dirasa sulit, maka cukup cari momen itu di sekitar Anda dan abadikan dalam bentuk video. Jika keempat tantangan ini berhasil Anda lakukan semuanya, sekali lagi semuanya, bukan salah satu, maka selamat. Karena itu artinya Anda adalah manusia pertama di muka bumi yang benar-benar berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Temuan Anda akan menggemparkan seisi dunia. Anda akan diliput media masa dalam dan luar negeri sebab miliaran umat beragama telah melepaskan keyakinannya karena Anda. Nama besar dan wajah Anda pun akan tercatat abadi dalam lembaran sejarah dunia. Sebaliknya, jika Anda gagal dalam keempat pembuktian tadi, tak usah berkecil hati. Diakui atau tidak, Tuhan sudah ada, memang ada, dan akan terus ada. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, dan Anda juga tidak rugi apapun setelah mengetahui kebenaran ini. Kalau mau jujur, penyangkalan eksistensi yang maha kuasa ini awalnya datang dari hasrat dasar manusia yang ingin melakukan banyak hal yang telanjur dilabeli dosa oleh agama-agama di dunia. Nurani pun sengaja dimatikan dengan konsep utopis anti-Tuhan seperti ateisme dan free thinker agar tidak menjerit-jerit dan menggedor-gedor membangkitkan rasa bersalah saat melakukan dosa. Jika sudah begini, siapa yang delusional sebenarnya? Pemeluk agama yang mati-matian menyangkal nafsu dan kedagingannya untuk bisa hidup kekal sesudah mati atau para ateis dan free thinker yang justru mengingkari keberadaan penciptanya untuk bisa hidup senikmat-nikmatnya di dunia sembari abai atas nasib kekalnya di alam maut. Oh iya, ngomong-ngomong, tahukah Anda, banyak dari kita yang mulai berpikir untuk menyangkal keberadaan Tuhan karena merasa hidupnya selalu sial. Kalau Anda salah satunya, Anda bisa klik video yang satu ini yang saya buat khusus untuk Anda. Saya Rhea Braham dari Revolution X. Kita ketemu di video selanjutnya.